Jadi, komstir itu ada mangkoknya sama penabur Bola-bolanya itu Dan itu bisa dibeli satuan Satuan bisa Satu harganya? Satu butir 600 rupiah Nah gengs, jadi buat kalian yang bilang part Suzuki mahal Wah, itu gila sih Ceritain gak? Iya, bukti nyata sih nenek Orang kan di luar sana selalu bilang, oh part Suzuki mahal Apalah, segala macam Oh, pesannya motor yang lebih besar mahal kan? Murah sekali Jadi, jangan takut pakai Suzuki Jangan takut pakai Suzuki Kalau masalah mesin, saya cungi jempol Suzuki Udah tahulah rasa-rasanya Suzuki Oke, sip, makasih Mbak Terima kasih Oke, balik lagi Sama gue Nathan Elfervin Dan hari ini Jumat Jam setengah dua Cukup cerah Walaupun barusan habis grimis-grimis Lucu Gue bisa benerin komstir Terus Jadi, komstir gue tuh agak Rencengan Jadi, ya secangnya agak ngunci ke depan gitu loh Pokoknya lurus terus Nah, itu bukan masalah besar Tadi gue Mau mikir Berapa duit ya kalau ganti komstir dan lain-lain Apalagi bengkel resmi kan identik dengan image Kalau Gak enak sedikit ganti part Gak enak sedikit ganti part Nah, tadi Kalian udah ngelihat seplikannya sedikit Soal Mbaknya ceritain Ngasih tahu harga partnya Jadi Mangkok seteng yang ada di sini Itu cuma 104 ribu Pontianak ya Terus dia punya di dalamnya itu Ada bearing-bearing Bukan bearing apa sih namanya? Bola-bola itunya lah Penabur dia bilang tadi Satunya itu cuma 600 rupiah Cuma butuh 50-an Teping apa? Jadi cuma 30-an ribu Jadi kalau misalnya ganti satu set itu Mangkok Mangkok Si mangkok komstirnya Sama Bola-bolanya itu Cuma sekitar 134 ribu Ya sama bongkar-bongkar Ya paling berapa lah Paling mahal 200 lah katakan Jadi Banyak orang bilang Part Suzuki mahal Dan itu Pengen gue bahas di Video kali ini Jadi Ini juga salah satu Alasan kenapa gue pilih Suzuki ya Gue tuh pernah Sebelum gue pakai G6 ini Gue tuh udah pernah pakai motor Suzuki juga sebelumnya Makanya gue kemarin bilang Gue tuh salah satu Suzuki fanboy Karena gue nyaman sekali dengan motor Suzuki Gitu Nah jadi Motor sebelum ini kan gue pakai Satria 7 tahun gue pakai Gak pernah ada keluhan soal spare part Semuanya bagus-bagus aja Gue pernah ada kerusakan yang Mesin atau apa sama sekali 7 tahun Ya kalian tau lah Satria F itu motornya bandel kan Tenaganya Gila lah Nah Gue gak ada Ngerasain masalah besar sama Selama gue pakai Satria Nah makanya gue Jual Satria Gue beli GSX Dan itu salah satu alasan Gue juga ya Gue suka Suzuki itu Karena mesinnya bandel Gitu Nah sekarang hari ini Di video kali ini Gue akan bahas Lebih spesifik tentang Kenapa gue pilih Suzuki Dalam kurung Lagi Nah pertama karena motornya bagus Yang berikutnya Karena harganya sangat reasonable Sangat masuk akal Gue gak akan bahas competitor sama sekali Tapi gue akan bahas spesifik tentang Suzuki Percaya atau enggak Waktu gue beli Suzuki GSX-R150 ini OTR Jakarta nya cuma 29 juta sekian Kalian bayangin Tahun 2017 akhir Desember ya gue beli Masih ada motor sport fairing 150 cc Motor pabrikan brand Jepang ya Bukan brand Cina Yang harganya masih under 30 Dan itu Suzuki Waduh ini mobil Nah jadi Gue merasakan bahwa Di Suzuki gue dapat banyak sekali keuntungan Selain harganya murah Motornya bagus Terus Tenaganya bandel Dan Rumor Di masyarakat tentang part Suzuki mahal dan susah Buat gue itu Enggak betul sama sekali Karena Gue udah ngebuktiin langsung Kalian juga sudah dilihat sendiri kan cuplikannya tadi Dan itu Gila murah banget menurut gue Terus Kemarin gue juga sempet Apa Ngelihat harga tangki dan lain-lain Gue Ngebanding-bandingin ini itu Wow Itu Sebuah perbandingan perbedaan yang sangat jauh sekali Antara Suzuki dengan brand-brand lainnya Gue juara aja Kalo dibilang Partnya murah pasti kualitasnya jelek Ini gue ceritain ya Desember kemarin tuh gue crash Gue Kecelakaan tunggal Di kecepatan 110 Sampai 130 Gue gak inget persisnya berapa Tapi Di sekitaran kecepatan segitu Gue nyeret Ada sekitar 20-30 meter lah Lecetnya Kalian bisa lihat sendiri Ini ada beberapa bagian yang lecet Dari fairing depan Dari Apa Bagian batok ya Batok Fairing depan Sampai ke Body Yang belakang Tempat Belakang itulah pokoknya Itu nyeret 20-30 meter Dan Cuma kayak gini doang Ini Gue ngomong Gak ada gue Ngarang-ngarang ya Gue sebagai pengguna Kalo jelek gue bilang jelek Kalo bagus gue bilang bagus Gue dikitnya Ya Fairing ini Bagian ini Bagian ini Gue kasih tau aja Harga part FGP ya Suzuki genuine part Berarti part ori Fairing kanan Itu 60 ribuan Persisnya Berapa ntar gue cantumin di layar Itu 60 ribuan Ini Bagian ini Depan ini Apa sih namanya Batok headlem lah ya Itu 130 ribuan Saya inget gue Kalo Pokoknya gue cantumin harganya Dan Body belakang Yang ini Bagian sini lah pokoknya Nah itu Juga Berapa ya 100 Atau Berapa gitu Murah banget co Itu Buat gue pribadi Kayak Gila men Itu murah banget Gue jatuh Gue mikirkan Wah Jangan-jangan Hancur nih motor nih Bakal pecah sana sini Fairing Karena gue sering liat Motor Sport Namanya berfaring Kalo namanya udah crash Pasti udah Jadinya kayak begini nih Wah Itu udah hancur banget lah Gue udah serem duluan Kali gue liat Gue angkat motor gue Yaa Tidak kenapa-napa Cuma Cuma Ya gores-gores lecet-lecet gitu lah Saat itu pake spion Eh pake spion Atau pake sand yang Tempel gini juga kan Nah itu pecah memang Itu sih Sertarti lah Pasti pecah Terus Kena juga bagian sini nih Bagian Bagian Apa namanya Kaca spion Kena Gak pecah men Kelipet otomatis Jadi waktu 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 gue jatoh Langsung dia gini Terus disini lecet dikit Gue pikir wah hancur nih Bentuknya gak keruan nih Gue amplas dikit Gak keliatan dong Kenal pot juga Kenal pot sempet gue Tempat gue amplas Gue cat sendiri Itu Baik-baik aja Barangnya dibawa gue semalam Jadi kayak begini nih Untuk Untuk hitungan Kenal pot Bekas Bekas jatoh Bekas keras yang di amplas Dan di cat sendiri Itu bagus banget Gak ada Tenyok atau apa Jadi Buat gue Park Suzuki itu Murah Kualitasnya itu Gak main-main Bagus Serius deh Gue juga gak ngerti Kenapa Ini Suzuki yang masang Harga Kemurahan Atau emang pasokannya Segitu Atau kompetitornya Masang harga Kemahalan Gue gak ngerti Tapi yang pasti Gue di Suzuki Gue puas banget Gue gak ada masalah Sama sekali Gue merasa sangat Enjoy sekali Makanya experience gue Mantep lah Kalian juga tau lah ya Di sport fairing Kalau 150cc Kalo ada Power sama kecepatan Siapa juaranya Usah gak usah ngomong lagi lah Itu Yang Kalian sebagai Penonton yang Tau sendiri lah ya Jadi Itu Beberapa alasan gue pilih Suzuki Kalau bilang harga jual Jatoh Ketimbang motor lain Dan Gue antara setuju dengan setuju Setujunya adalah Iya Harga motor Dijual kembali Jatoh Itu gue Setuju Karena gak ada motor bekas yang dijual Harganya naik Garang ya Kita lihat motor kolektor Kalau motor reguler kayak gini Ya elah Dan Gue jujur Gue pakai motor Gak 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 pernah berpikir Wah gue beli sekarang Bulan depan gue jual Gue gak kayak gitu orangnya Gue beli Gue pakai Minimal 5 tahun Baru gue jual Gue orangnya gitu Jadi gue gak ada masalah dengan harga jual Yang Jatoh banget Wah ini sport fairing bro Sport fairing itu Gak cuma Suzuki loh Honda Kawasaki Apa semuanya Namanya jual Jual kembali ya pasti jatoh lah Jatoh banyak kalau sport fairing Karena Alasannya adalah Tidak semua orang bisa pakai Beda lah ya Sama motor Matic Motor bebek Skutik Itu lah Harganya pasti bagus kalau dijual Nah Tapi Kalau adu-adu kenyamanan waktu jalan Masa lo bandingin Matic sama sport fairing Kalau gue yang pecinta Jalan, touring Ya gue milih ini dong Jauh lebih stabil Gue yakin Lebih berat Jadinya kan feelnya Lebih kokoh gitu loh Lebih solid Lebih Crispy Kokoh crispy Kayak ayam goreng Nah jadi Itu Pendapat gue Soal Suzuki Dan alasan gue Pilih Suzuki Lagi Soal model Suzuki Ya memang sih Gak terlalu gimana sih Jadi Start modifannya juga Gak yang banyak banget Cuma It's okay Tuh Anak orang Indonesia Anak-anak bangsa ini kan Kreatifitasnya gila-gilaan Motor Gak ada body kitnya Bisa dibikin jadi ada Kalian tahu gak Suzuki GSX-R banyak yang dimodif jadi Dukati Panigale Terus dijadiin GSX-R 600 GSX-R 750 GSX-R 1000 Ada-ada aja lah pokoknya orang Indonesia Kalo bikin Sesuatu dengan kreatifitas Jadi Gue ada Gue no problem sama barang itu Nah Jadi buat kalian yang berpikir Kalo Suzuki partnya mahal dan lain-lain Sama sekali Tidak benar Ya Suzuki itu partnya murah sekali Ini sambil-sambil gue tampilin deh ya Harga-harga part orinya Suka jadi referensi kalian juga Untuk misalnya Kalian suka Suzuki Tapi kalian takut belinya Karena Cuma takut partnya Mahal Kaliannya kasihan Sayang banget Kalo kalian suka dengan motornya Tapi kalian Batal beli cuma gara-gara takut Dengan partnya mahal Mendingan kalian Nonton video buah Sampai habis Terus Cari tahu dulu kebenarannya Jangan kata orang-kata orang Gitu loh Gak semua yang orang bilang itu benar Jadi Kalian Datang dulu ke showroom Datang ke bagian SGP nya Bagian spare partnya Kalian lihat Kalian tanyain langsung Tanya dia Kalo misalnya saya merusak ini Partnya berapa duit Indentnya berapa lama Tanya aja Gue di Pontianak aja Gak ada masalah Part rata-rata ready to call Jadi Buat gue mau back-back aja Gitu Nah Kayaknya gue ngoce Udah terlalu lama Gue udah Udah mau nyampe rumah Kayaknya videonya Sampai disitu dulu Jangan lupa Di-share ke temen-temen kalian Supaya jadi referensi Kalo mau beli motor Suzuki Oke Jangan lupa di-subscribe ya Di-share ke temen-temen kalian Bantu gue suka channel gue Lebih berkembang lebih ke depannya Oke See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax